Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya Salam dari saya, Kisabrang Alam Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Sebuah pertanyaan dari saudaraku melalui Telepon, tadi beliau bertanya semacam ini Ki, bagaimana caranya kita mengetahui Apakah benda tersebut cocok dengan diri kita Dan apakah pakar spiritual tersebut Nantinya bisa membimbing kita atau tidak Begini, jika saudaraku dalam hal ini Hanya melihat pakar spiritual Hanya melalui video ataupun melalui foto Namun dalam hal ini saudaraku tidak mempunyai Tingkatan spiritual yang cukup mumpuni Memang sulit dibedakan Karena dalam hal ini saya tidak memungkiri Bahwasannya memang banyak sekali Pakar spiritual yang saat ini Telah memberikan sebuah testimoni Ataupun menunjukkan mengenai kemampuannya Jadi mungkin saudaraku dalam hal ini bingung Karena sudah menonton video dari pakar ini Kemudian pindah ke pakar ini Kemudian pindah lagi ke pakar ini Kemudian loh, hati saya kok Kelihatannya lebih cocok yang ini Mungkin hal tersebut yang saudaraku alami Jika saudaraku mengalami hal semacam itu Menurut saya lumrah Contohnya semacam ini Dahulunya saya ini Ketika belajar ilmu spiritual Jujur Waktu itu saya cukup bingung Karena Waktu saya pindah di daerah kudus Tetangga saya itu sendiri Juga lulusan dari Pak Depokan Jawa Timur Kemudian Di pondok Seberangkali juga Merupakan pondok lulusan dari Jawa Timur juga Waktu itu saya juga bingung Untuk Memilih guru yang cocok untuk saya Pada waktu itu Karena saya mempunyai Niatan untuk belajar Pada waktu itu Saya melakukan sholat hajat Setelah itu Saya minta diarahkan Kaki saya itu ke arah yang mana Pada waktu Itu belum ada gambaran secara pasti Guru mana yang Perlu saya Istilahnya ambil ilmunya Namun Bapak saya itu Meminta Agar saya itu Bisa Mempelajari Kitab Jawahirul Ma'ani Kemudian Atas izin Tuhan Kaki saya itu Di Arahkan sama seseorang Dan Mempunyai Mempunyai wuku dan juga Mongso Di dalam sebuah primbon Seseorang yang mempunyai wuku dan Mongso Nanti bisa dicari Kira-kira Agaman spiritual Yang cocok ini Agaman spiritual yang jenis apa Kemudian Yang dari energi spiritual alam Ataukah Yang melalui hodam Kemudian Untuk memastikan Bahwasannya Pakar spiritual tersebut Merupakan seseorang Yang cocok Untuk membimbing Saudaraku semuanya Salah satu caranya Saudaraku Untuk yang muslim Kirim fatihah Untuk Orang yang bersangkutan Contohnya Jika saudaraku Dalam ini Melihat video saya Kemudian Kirimkan fatihah Untuk saya Kemudian Saudaraku Baca fatihah sebanyak Satu kali Saudaraku Duduk semacam ini Posisi Punggungnya Di posisi Santai Relax Pejamkan mata Nanti Jika saudaraku Mendapatkan Ketenangan batin Kemudian Mendapatkan Gambaran yang lain Menurut saya Pribadi Orang tersebut Merupakan Orang yang cocok Untuk membimbing Saudaraku semuanya Demikian Wajangan kali ini Yang dapat Saya sampaikan Mengenai Cara memilih Agaman spiritual Dan juga Cara memilih Pakar spiritual Yang cocok Untuk Membimbing Saudaraku Kurang lebihnya Saya maaf Jika ada Tindak tanduk laku Saya Yang kurang berkenan Untuk saudaraku semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk saudaraku semuanya Salam dari saya Kisah berang alam Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati